Empat orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Cepung Barat yakni Fatma Yanti, Yalmes Wara, David Sihombing, dan Adrius Utama Suswandi menjalani sidang lanjutan di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum hadirkan lima orang saksi dari konsultan. Sidang lanjutan atas empat terdakwa korupsi pengadaan jaringan air bersih di Tanjung Cepung Barat Fatma Yanti, selaku Direktur PT Multikarya Iterplan Konsultan, Yalmes Wara, David Sihombing, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Adrianus Utama Suswandi, selaku Dirut PT Maswandi menjalani persidangan tindak bidana korupsi pengadilan negeri Jambi, Senin 30 Mei 2022. Dalam persidangan, jaksa hadirkan lima orang saksi dari konsultan pengawas proyek pengadaan air bersih tersebut. Saksi Novita dalam keterangannya mengaku pernah berkomunikasi dengan terdakwa Yalmes Wara, namun dirinya tidak ingat melakukan komunikasi secara bertemu atau lewat telpon. Dalam komunikasi tersebut, dirinya memberikan perusahaan untuk mengikuti lelang dan ada V5% dari nilai proyek yang dimenangkan. V tersebut merupakan aturan perusahaan ketika orang lain memakai perusahaan miliknya. Sebelumnya, para terdakwa secara bersama-sama didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, sengaja mengalihkan dan menerima sebagian pekerjaan pengadaan dan pemasangan air bersih 100 liter per detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanja Barat tahun 2014 atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 10 miliar rupiah lebih. Iqbal Cik TV melaporkan